Selamat datang di An Media Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Seksen 19 dan 20 So langsung aja Mari kita menjelajah Ke salah satu dunia Fate series Sampai jumpa di video selanjutnya Adegan dibuka dengan Rizky yang bicara kepada Oort Bahwa sudah setahun Sejak terakhir bertemu Luka Oort akan segera sembuh Dan dia akan segera hancurkan planet ini Rupanya mereka berada Di dekat lubang Yang merupakan peti mati Oort Bakas robekan dari benda Yang diambil kamazot Saat melawan Oort Dan tanah ini juga merupakan bagian dari Oort Lubang ini terhubung langsung ke jantungnya 6 juta tahun lalu Oort dilempar ke sini oleh Kaan Kemudian dipaksa tidur oleh Maya Tapi dia sempat makan Fantasy Tree Dan menyatu dengannya Sekarang Oort adalah Intimitlan Dia makhluk hidup Tapi tak punya organ biologis Kalau manusia Mereka bisa mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang Dengan organ buatan Atau milik orang lain Yang sama persis Tapi sekalinya mati Meskipun tubuhnya kembali normal Mereka tak akan kembali Sementara Oort Seperti mesin Jika dia mati Ganti saja bagian yang rusak Dan mereka akan hidup lagi Tapi Oort Menyembuhkan diri secara otomatis Separah apapun kerusakannya Bagian yang rusak Akan pulih sendiri Dan dia Akan bangun sebentar lagi Rugis mereka adalah Melakukan perubahan kecil padanya Monster itu hanya akan mengemuk sedikit Kemudian lelah Dan terbang menjauh Kecuali diberikan Satu perindah kecil Disinilah peran sekali Sebagai tumbal proyek Tapi kemudian Ada tangan robot Mereka penasaran Bagaimana Talog bisa kalah Rupanya Titlan Menyelamarkan Kaldea Dari kuil yang runtuh Jadi mereka mengucap terima kasih Sekarang mereka sampai Di pati mati Oort Tezka protes Kenapa Titlan Menyelamarkan Kaldea Dan minta penjelasan Tapi Titlan diam Jadi Tezka Akan bunuh dia Iskali merasa tak mungkin Talog berkhianat Bagaimanapun dia dewa Solome Tapi Tezka menegaskan Bahwa Talog Berasal dari penuhuman Dan tak pernah sekalipun Melindungi O Solome Lagipula dia tak pernah Memberitahu nama aslinya Kepada Iskali Apalagi O Solome Tapi karena Kaldea Sudah tiba Maka saatnya mulai Pertarungan akhir Dan Iskali Yang akan melawan mereka duluan Sementara Fujimaru pikir Iskali berasal dari penuhuman Dia bertanya Kenapa Fujimaru berpikir begitu Tapi terserah Dia akan buktikan Bahwa Pan Human Pantas dibenci Tezka berkata Semangat sekali kurang Dia bilang Itu karena kemampuan Fujimaru Dan servan yang sedikit Tapi bisa melawan serangannya Bagaimanapun Orang biasa tak akan bisa Menandingi servan Dan deska Mengeluarkan asap Untuk menutupi dirinya Dan Iskali Sejauh ini Semua jantung Dino Yang mereka kumpulkan Sudah pulihkan bagian tubuh Oort Sekarang tinggal tugas Iskali Untuk masuk ke peti mati Mengorbankan tubuh ilahinya Agar Oort bangkit Tapi Iskali tak bisa Jika memang Oort harus bangkit Cukup hancurkan Pan Human Tapi jangan hancurkan Mitlan Rupanya Iskali Adalah Moctezuma Yang diberikan kehidupan kedua olehnya Karena dia punya kebencian pada Pan Human Itu bisa jadi tumbal yang bagus Supaya Oort Menghancurkan dunia Tapi jika korbannya Tak punya keinginan Untuk menghancurkan dunia Maka masa depan itu Tak akan terwujud Kemudian deska Menembak Iskali Karena sudah berani menegur dewa Titlan yang melihat itu Hanya bisa diam Tapi sepertinya Jantung manusia Yang sudah menghapus 6 Lost Belt Pasti bagus untuk tumbal Fujimaru bertanya Kenapa Iskali bunuh sekali Dia bilang Karena sudah tak butuh Cuma agak sayang Karena dia bikinnya sekali Dari paru-paru kanannya Jadi sekarang dia Hanya punya paru-paru sebelah Kemudian dia berubah Dan mengeluarkan asap Untuk melawan Kaldea Da Vinci berkata bahwa asap ini Bisa mengubah kemungkinan Bukan hanya tak bisa dipukul Tapi dia bisa saja Mengubah hasil kalah Menjadi tak bisa kalah Mereka bingung Apa yang harus dilakukan Jika menggunakan Black Barrel Maka gue akan teruntuk Tapi kemudian Ada serangan petir Itu Olga Teska kesal Karena diganggu Olga lagi Seharusnya Olga berhadapan dengan Kuku Dan Teska minta Agar Olga Tak menghalangi jalannya Dia berkata bahwa Dia hanya lewat Dan berkata bahwa Dia tak punya niat Untuk selamatkan Fujimaru Sementara Fujimaru teringat Perkataan Benny Enma Yang berharap Fujimaru dan Olga Masih bersama Dan minta Fujimaru Minta maaf Jika punya salah pada Olga Setelah menerima maaf Olga menyuruh Parti Fujimaru bersiap Untuk menghadapi Teska bersama Mereka berhasil menang Dan rencana Menghidupkan kembali Or telah gagal Olga kesal Karena rencana Untuk menyatu dengan Or Jadi berantakan Rasputin sudah bilang Bahwa mereka akan rugi Jika bantu Kaldea Teska akan menghilang Dan menyerahkan Sisanya pada debit Tapi mereka akan bertemu lagi Di dunia orang mati David akui Bahwa dia selama ini Meremehkan Kaldea Fujimaru bilang Berhenti Tapi nanggung Kalau berhenti sekarang Tinggal 20 meter lagi Dan dia akan aktifkan Or Melalui HPnya Maso berkata Seharusnya tak ada Asan bagi debit Untuk hancurkan dunia Tapi dia bilang Ada Karena itu dia menyusup Ke Kaldea Tapi waktunya tinggal sedikit Dia sudah mengalahkan Parti Kadok Berikutnya Fujimaru Da Vinci heran Seharusnya debit Tapi sepenggir serfan Wolga bilang Itu bukan serfan David berasal Dari tempat yang jauh 14 miliar tahun cahaya dari bumi Terminal bintang gelap Yang terbang keluar Saat universe lahir Tapi kenapa dia terhubung Ke tempat yang jaraknya Sangat jauh Dari planet ini Dia bilang Wolga yang mampu Mengarahkan Kaldea Di usia muda Adalah bukti Bahwa dia berbakat Tapi manipulasi Lev Menciptakan jarak Antara Olga Dan orang lain Tapi yang lebih ajaib Adalah perasaan Lev Pada Olga Jika tidak Mustahil mereka bisa menang Melawan Gutia Saat itu Dia tak hanya Membakar Human Order Tapi melahirkan Pembelah Human Order Wolga tak peduli Yang penting Jangan biarkan David Mendekati Putimati Fujimaru ingat Perkataan Kamazot Semakin kuat musuh Semakin banyak bayangan Yang dikeluarkan David Kemudian diperlihatkan Backstory David Ayahnya bukan Majus Hanya seorang peneliti Yang unggul Dalam ketakunan Dan keberuntungan Sehingga menemukan Keajaiban Dalam penelitiannya Itu cukup Untuk bikin dia setara Dengan Majus bergensi Yang telah berabad-abad Mengembangkan sirkut sihir Setelah banyak penelitian Di lapangan Dia menemukan sebuah benda Yang sekilas Hanya lingkaran cahaya Kayu biasa Tapi ketika melihat Sisi lain Dia sadar Itu artefak malaikat Yang seharusnya Tak ada di bumi Setelah itu Dia diberikan laboratorium Dan mengamati artefak itu Tapi tak bisa Dianalisa Dan tak pernah berubah Setelah 20 tahun berlalu Dia merasa Artefak itu aman Jadi dia mengajak putranya Yang berusia 10 tahun Untuk masuk ke lab Saat itulah Muncul cahaya Selama 0,2 detik Ketika cahaya merda Ayahnya menghilang Bersama namanya Yang dilupakan semua orang Anak itu melihat semuanya Bakas bayangan ayahnya Yang terbakar di tanah Serta fakta Bahwa dia juga telah menghilang Bersama ayahnya Dalam fiksi ilmiah Ada dua jenis transporter Yang pertama Bekerja di ruang waktu Mengirim manusia ke tujuannya Yang kedua Membongkar manusia Ke tingkat atom Dan menyusunnya kembali Di tempat tujuannya Yang kedua Lebih mungkin Tapi manusia akan mati Jika dibongkar Ke tingkat atom Akhirnya anak itu mengerti Noda hitam di lantai Adalah dirinya yang asli Sementara dia yang sekarang Adalah selinan Noda ini Tak bisa dihilangkan Tapi mereka masih hidup Bahkan jika kiamat Mereka akan terus hidup Selamanya Hasil penelitian Menunjukkan bahwa anak itu Semu persis Seperti sebelumnya Bahkan ingatan Dan kepribadiannya Tapi dia merasa Bahwa dia bukan bagian dari bumi Meski begitu Tubuh serta DNA-nya Adalah manusia Karena itu Dia beranggapan Bahwa dia bagian dari manusia Dan harus patuh pada human order Tapi umat manusia itu apa? Dia ingat perkataan Aehnya Manusia punya berbagai masyam ras Dan berbagai kesalahan Tapi mereka semua berusaha Untuk berbuat baik Sama seperti serangga Yang bergerak menuju cahaya Kemudian anak itu Menghabiskan 8 tahun Di Departemen Pengetahuan Tapi dia punya cacat Yaitu hanya bisa merekam peristiwa Selama 5 menit Per 24 jam Tapi saat dia meninggalkan Departemen Pengetahuan Dia menemukan cara Mengaktifkan Artifak Malaikat Yaitu ketika Tak ada okarban jiwa Dalam radius 20 km Selama sehari penuh Kemudian dia bergabung ke Kaldea Ketika itu Marese Buri sedang melakukan penelitian Dan butuh bantuan David Untuk bikin tempat Yang mampu mengamati alam semesta Yang belum mampu dilakukan Oleh teknologi manusia Dia tak peduli isinya Yang penting bentuknya Sedetail mungkin Dia hanya butuh sampai sejauh 13,8 miliar tahun cahaya Tak perlu sampai keluar alam semesta Dia juga minta kerjasama David Untuk melindungi human order Dan merahasiakan percakapan ini Dari temannya yang lain Tapi David bilang Peluang berhasilnya rendah Siapa saja yang tahu kebenerannya Pasti akan berusaha menyingkirkannya Termasuk counterforce Itulah kenapa mereka harus merahasiakannya Pada saat itulah David berencana Menghancurkan Kaldea Bersama dengan bumi Dia bukan bawahan alien god Dan bukan pembel human order Dia hanya ingin melakukan hal Yang benar baginya Mereka berhasil mengalahkan bayangan David Tapi terlambat Karena dia sudah sampai Di depan peti mati Golga berusaha menyerangnya Tapi tak mempan Karena dia punya jantung alien god Dalam dirinya Golga ingat Setelah dihajar Oleh raksasa cahaya Dia jatuh di gua Dan berusaha pulihkan diri Tapi dia suka muncul Dari belakang Dan mengambil jantungnya Karena David Ingin pasang jantung alien god Kedalam tubuhnya Tapi akan repot Jika Golga datang Untuk mengambilnya Jadi dia bunuh Golga Tapi alien god Pasti bisa pulihkan jantung yang hancur Maka itu Mereka membuat jantung Golga Terus mengirim yusinya kepadanya Supaya Golga berpikir Jantungnya masih ada Dia pikir tipuan itu Hanya bisa bertahan selama dua hari Sebelum Golga sadar Ada yang salah Tapi di luar dugaan Tipuan itu bertahan sampai sekarang Dan sekarang Dia mengerti alasannya Itu karena Golga berpikir Tak masalah jika dia lemah Sehingga bisa terus bersama Fujimaru Dan masuk Bagaimanapun dia menang Karena itu dia akan beritahu tujuannya Yaitu keseimbangan Jika ketujuh los bel dipangkas Maka manusia Akan dicap Sebagai mahluk berakal Paling mengerikan Di alam semesta ini Sebelum itu terjadi Dia akan hancurkan bumi Bersama sumber masalahnya Dunia asing Kaldeas Masu bilang Kaldeas adalah Miniatur bumi Bukan dunia asing Tapi seberapa sempurna pun itu Bumi yang asli Ada disini Maka dari itu Kaldeas adalah planet lain Alien God Adalah dewa yang lahir Dari dalam Kaldeas Dan pemutihan bumi Adalah rencana Yang dibuat oleh Kaldea Grand Order Animus Pyr Mereka tim A Adalah pion yang disiapkan Untuk tujuan itu Fujimaru terpercaya Karena Kaldea sudah hancur Tapi dia salah Itu dilindungi dalam es Oleh Anastasia Da Vinci pas disadar kebenarannya Meski tak bisa menghancurkannya Mungkin dia bisa sedikit merusaknya Atau mereka resif menuju Kaldeas Tapi Kaldeas sudah perkirakan itu Karena itu dia dibuat Seakan tak berfungsi Karena ketutup es Dan Da Vinci menyerah pada Kaldeas Untuk lari dari Antartika Menggunakan shadow border Tapi itu juga pilihan tepat Karena kalau dia masih di Kaldea Maka dia pas di musnah Da Vinci bertanya Apakah maksud David Kaldea adalah Penyebab segalanya Yang harus dihancurkan Dia bilang belum tentu Kaldea selama ini telah berjuang Untuk human order Kaldea mungkin penyebab Tapi bukan pelaku Baik David dan Wodim Mengakui Mereka staff terhebat Yang pernah ada Karena itu Jakarta setuju dengan rencananya Dan berhasil hentikan Ort Pergilah ke Antartika Disanalah mereka akan berpisah Dengan Grand Order Dia dan Wodim bersepakat Salah satu dari mereka Akan bertahan Untuk hancurkan Kaldea Dan akan berikan informasi ini Kepada Kaldea Kemudian dia pergi Da Vinci berkata Da Vinci berkata Pikirkan itu nanti Sekarang fokus pergi dari sini Waxen sudah menunggu Tapi apa Da Vinci Terkejut Dia bilang terkejut Tapi itu masuk akal Dan mereka harus segera pergi Karena Ort akan datang Ingat kata David Kaldea mungkin penyebab Tapi bukan pelaku Mereka harus menang Dan pergi ke Antartika Fujimaru minta Ulga ikut pergi Tapi dia masih butuh waktu Sampai jantungnya pulih Kemudian dia diserang Dan terkurung oleh Benang cahaya Yang merebut sesuatu darinya Tapi merasa tak ada harapan Tapi waktu yang datang Dan berusaha menolong Ulga Ulga selamat Tapi Waxen sekarat Karena racun Ketika mendengar Ulga berteriak Dia langsung pergi ke sini Ulga tak tahu Harus bilang apa Sementara Waxen bersyukur Mengikuti Fujimaru Sehingga bisa bertemu Ulga lagi Waxen yang sudah kenok Penglihatannya semakin gelap Ulga jadi bimbang Dulu dia berpikir Penduduk bumi jahat Karena membadahnya Selama bertahun-tahun Meskipun dia berkata Bahwa dia manusia Tak ada yang percaya Tapi kenapa sekarang Dia diperlakukan begitu baik Rasputin bilang Or sudah mendapat jatuh Ulga Kalau mereka menyatu sekarang Maka Ulga yang akan jadi bagian Or Bukan sebaliknya Sudah waktunya mereka pergi Ke tanah air Ulga Kaldeas Fujimaru mendekat Tapi Ulga menjauh Dan pergi ke permukaan Bersama Rasputin Fujimaru berniat Mengajak Waxen pergi Tapi Tepe bilang Tubuh Waxen dipenuhi racun Mereka harus meninggalkannya Sementara Titlan masih sadar Tapi Tepe bisa menemani mereka Fujimaru mengusap selamat tinggal pada Waxen Merawat Melody Makanya Mais Mereka 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 Ketika mereka pergi menaiki Tepeo, masuk merasakan benda yang akan muncul dari bawah. Sain grep kelas atlet, dan terus meningkat. Itu Org. Tapi dia sangat besar. Da Vinci jadi ragu, kalau Fujimaru pernah melawan Org di Masiko. Mereka harus keluar. Tapi jalan yang keluar, ada di belakang Org. Dan mereka dikurung oleh benang cahaya. Yang tak mungkin dipotong, kecuali mereka ingin mati. Tapi kemudian, pukul kan muncul, dan merobek benang Org. Dia bilang, kalau dia yang biasanya akan maju, seberapa kuat pun musuhnya. BTW dihabis minum teh, dan partikadok. kemudian flashback, kemudian flashback, Shadow Border terbalik. Gordeloth bertanya, apa yang terjadi pada Koyan? Kadok bilang, dia terkejut oleh bayangan David. Sebagian besar dikelahkan, tapi ada dua bayangan, yang lolos, dan menyerang Shadow Border. Tapi kalau ingin membalik Border, mereka butuh Derek. Dan Gordeloth, tak bisa keluar dari sebuah pengaman. Kadok mencoba menolongnya, dan pisau. Tapi kukul kan muncul, dan menolong mereka, dari bayangan David. lalu membalik Border, tanpa merusaknya. Sebagai rasa terima kasih, Gordeloth mengajak kukul, untuk minum teh bersama. Tapi aku adalah musuh kalian. Kadok bilang, tak masalah. Dan sekalian terima kasih, atas nomak Koyan, yang merajuk di Border. Kukul bilang, dia tak punya cara, untuk hendekan David, dan akan serahkan itu, kepada Fujimaru. Dia mengajak Gordeloth, dan kadok, untuk pergi bersama. Karena dia juga ingin, pergi ke lapisan sembilan, dan melindungi Fantasy Tree. Tapi mereka menolak, karena masih punya tugas, untuk menahan David. Kuku bilang, apakah mereka yakin? Kadok bilang, mereka tak bisa hentikan kuku. Kalau ada yang harus dilakukan, itu adalah menghentikan Ort, bukan kuku. Kemudian mereka minum teh bersama, serta sandwich dan kue. karena itu, dia harus bakar kalori. Dan mereka melawan Ort bersama. Setelah itu Ort menghilang. Tapi Tepo melihat, tangan kuku gemetar. dia bertanya, apa yang harus dia lakukan. Dia bukan Reno, tapi lahir di Mitlan, dan mungkin sedang berjuang, untuk bumi. Tapi sudah menebak, kukul Kanadala. Tapi dia pergi, dan muncul getaran, di bawah tanah. suhu mulai mendingin. Mereka harus pergi. Ort belum kalah, dan mencoba mengaktifkan sesuatu. Sementara di Stormboarder, ada peringatan, ada peringatan. Sungrab Ort akan naik, dari kelas atlet, ke kelas stelar. Sejauh yang ku tahu, tingkat Sungrab, yang paling rendah, adalah tingkat hantu, atau Pentem Spirit, yang tak cukup kuat, untuk punya bentuk. Kemudian, Heroic Spirit, Divine Spirit, atau Dewa, apalagi Dewa kuno, seperti Zeus, maka akan semakin kuat. Lanjut ke kelas atlet, kelas planet, yang dibagi tiga, dan kelas stelar, yang punya energi sebesar bintang. Kemudian, kelas galaksi, lebih jauh lagi, mungkin ada supercluster, universe, atau bahkan multiverse. Meskipun sejauh ini, yang baru terlihat, baru sampai kelas galaksi, milikah start origin, di servant universe. Mungkin ada tingkat lain, seperti leluhur sejati, atau Ares. Tapi entah, masuk di urutan keberapa. Kembali ke jalan yang benar, tekstur sedang ditimpa, dari bawah ke atas, dan ada banyak fantasy tree. Jadi sekarang jelas, dalam hal merusak, Ort yang ini, lebih lemah, dari Ort Panhuman. Tapi dia makan fantasy tree. Dan sekarang, dia menimpa realitas, menciptakan tempat, yang paling cocok untuknya. Sekarang, tempat ini berubah, menjadi Lost Belt, paling mengarikan. Lautan fantasy tree, Ort Sibalba. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Da Vinci bilang, ukuran Oort bertambah, tingginya 100 meter, dan ingat sandgrabenya lebih tinggi Kalau ramalannya benar, maka Oort akan segera mengamuk Mustahil mengejar, kalau jalan kaki Mereka butuh kendaraan, dan mereka dikepungkan si Trisip Tapi semua orang kelelahan, mereka harus kabur ke kuil Tapi Parti Kadok, tiba tepat waktu Mereka masuk, dan akan istirahat sebentar Sementara Koyan sedang pergi ke Chichen Itza Masuk melaporkan segala yang terjadi Sejak menuju lapisan 9, sampai melawan Oort, bersama Kukulkan Tapi habis itu, Kuku terbangkan tempat lain Dan Alien Guard berasal dari Caldeas Gordov baku, jadi TPU, mengaktifkan autopilot Dan jika berhasil menghentikan Ebit, mereka akan pergi ke Antartika Sebagai mantan musuh, Kadok merasa bersalah Apalagi Gordov yang lebih parah Da Vinci bilang, jangan khawatir Ketika bumi sudah pulih, Gordov akan jadi pahlawan menarjam Tapi mereka harus bikin jalan keluar untuk itu Sekarang Mithlan dipenuhi Vandasitri Meskipun mereka menghancurkan Oort, belum tentu mereka menang Tapi tak ada cara lain, mereka harus menyerang Oort Jika dia ke permukaan, mungkin akan menuju Antartika Menghancurkan seluruh pangkalan Caldea, serta Caldeas Tapi Caldeas adalah salinan bumi Untuk menghancurkannya, berarti butuh kekuatan yang bisa hancurkan bumi Dampaknya akan menghancurkan 40% permukaan bumi Baik Pan Huma dan Oswald akan musnah Mereka harus hancurkan Oort Gordov bilang, itu mustahil Fujimaru sudah kalah melawan Oort dua kali Pasti ada cara lain Da Vinci bilang, tak ada Storm Border, bukan pesawat luar angkasa Jika pindah ke planet lain, mereka akan mati pada akhirnya Dan dia minta Gordov, agar tamaremehkan Caldea Kemudian menghubung Sion Menurut laporan Fujimaru, keempat dunia bawah Adalah zona pemanggila antar terbatas Yang dibolehkan di penuhuman Karena Fujimaru punya koneksi dengan begitu banyak heroic spirit Mereka bisa lakukan perang habis-habisan Menggunakan 119 serfan Karena Gordov tak melihat perang di cool waktu Jadi mereka mengadakan perang itu disini Mereka punya 20 jam Sampai Oort melewati Midland Fujimaru akan pergi ke dunia bawah Dan summon serfan disana Mereka akan siapkan semua kebutuhan Fujimaru Saman serfan dan serang Oort Tapi kalau bicara, kemungkinan berhasil Trimagistus 2 Hanya bilang ya Jika sampai 20 jam Mereka belum mengalahkan Oort Maka mustahil mengetahui rahasia Caldeas Operasi ini bernama Pertempuran Penentuan Di Lautan Fantasy 3 Semoga sukses Like jika suka video ini Jika ada saran, masukkan, react, atau apapun Silahkan komentar dan subscribe bila perlu Bye-bye